hai hai guys sekarang saya lagi ada di prumnas kamal ada apa di sini jangan lupa tonton videonya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen dronevlog dan kali ini saya lagi ada di prumnas kamal perumahan ya saya nggak tahu seingatannya perumnas itu apa perumah dinas perumah nasional kalian bisa komen deh di bawah deh dan di perumnas kali ini saya habis ngedronin nikah anak-anikah jadi sekalian saya mengambil footage drone untuk keperluan ya dronevlog dan konten sewa drone dan di sini hati-hati banyak sekali layangan dan di sini kawasan yang padat penduduk dan banyak sekali tower-tower teman-teman bisa dilihat oke hati-hati bismillahirrahmanirrahim sekarang lagi musim layangan soalnya tak pakai head strap dulu ya oke kita akan take off saya setting RTH ketinggian 90m tak cukup harus tinggi-tinggi banget ini ya karena memang musim layangan cuy saya mau ke jalan raya tunggu mana jalan raya oke itu jalan raya oke kita akan sana ketinggiannya kurang tinggi itu jalan raya Kamal Banggalan kita akan ke sana jarak kita sekitar 170 meter ini saya sembari nunggu agar nikahnya selesai dan akan ada pelepasan balon jadi saya merbangin drone teman-teman sorry ini tinggi banget ya karena memang musim layangan aku nggak mau ambil resiko cuy jatuh secara barat ini ya cara Tuzlat Madura dan saya akan mau putar balik oke putar balik ya udah atas nama berarti udah hampir selesai tuh udah tak suruh kesini keluarganya ya jadi ketemuan disini oh itu ada pembensi temen itu adalah pelabuhan kamal wah padat duduk banget ya disini ya ini sudah 400 meter cuy di kawasan padat duduk begini cuy wow padat 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 aku ngerti pek musim layangan pek soalnya pek udah mulai keresek 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 oke keresek keresek saya mau ambil foto dulu oh putus 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 oke kita mulai record lagi dan 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 kita akan jalan dan kita akan jalan ya bismillahirrahmanirrahim sinyalnya tinggal satu bar to oke Cus kita masuk dari sebelah sini ya teman-teman ya wow saya sebenernya sih pengen terbang pendek teman-teman cuman ya masalahnya musim layangan juhi janganlah ya oke kita akan agak serong ke kiri jarak kita sekitar 300 meter kita akan sampai mentok kesana ya wow ketinggian ku sekarang 104 meter jadi drone nya tidak kelihatan tinggi sekali dan ini juga oh itu kelihatan teman-teman kelihatan teman-teman drone nya teman-teman dari kamera ya kak ketok deh oke tapi bunyi desingannya kedengeran teman-teman saya mentok kesana dulu ya untuk teman-teman ini gak tahu apakah ini jalan ke parseh ya saya gak tahu juga kebun oke saya ngurut kesini teman-teman ini ada perumahan dibelakang yang wah ini perumahan jauh sekali ya mobil bisa masuk gak ya wah disana banyak lahan kosong wah banyak lahan kosong teman-teman tapi sebelah sininya lahannya padat banget nih ini buahkan lahan sawah ya tapi lahan ini apa namanya lahan kayak kebun gitu kayak lahan kosong emang lahan kering tandus kita akan memuteri perumnas nya ya cuy semoga gak ada layangan dan ini masih pagi oke kita aduk akan sedikit kameranya wah ada tantun besar disitu itu tempatnya apa ya pasar mungkin ya sinyal sudah mulai ganggu cuy saya harus geser ke tempat panas-panasnya agar saya harus geser ke tempat panasnya agar sinyalnya tetap dapet saya gak tahu dimana lokasi saya saya akan menggakkan kamera itu adalah pelabuhan kamal teman-teman ya oke itu pelabuhan kamal ya petersa tinggal 36% saya siap-siap mau prepare untuk turun bismillah semoga gak ada layangan ya teman-teman kita puterin 360 derajat lipat saya sampai panas banget ini bentar saya mau fokus mencari tronnya dulu saya mau nolah nolah dulu bentar bunyinya udah kenaeran cuman tronnya gak kelihatan itu kelihatan saya mau ke sebelah sana ya jauh banget prunas nih padat-padat penduduk banget kalah nih bangkalannya ya maklum nah dulu ini disini ya karena memang deket dengan labuan jadinya orang dari jawa banyak bertinggal disini dan orang dari bangkalan pun ingin deket dengan surabaya jadi kita tinggal disini teman-teman mahal banget dulu disini di prunas ini dan uniknya orang prunas ini meskipun orang madura meskipun orang bangkalan itu mereka pakai bahasa jawa teman-teman atau ada mungkin yang gengsi sehingga pakai bahasa jawa teman-teman padahal mereka asli madura sebenernya itu acaranya sudah selesai teman-teman saya mau turunkan drone nya ada tower hati-hati ya padat penduduk banget ini wadat banget ini oke maju kita pulang sudah 300 meter 300 meter mana drone nya ya 27% baterai nya sudah wah ada lapangan luas oke drone nya sudah kelihatan saatnya landing nah disini saya bisa agak rendah karena drone nya terlihat dan tidak ada layangan disini mesti line of sight teman-teman dan saya take off nya pun tempat nya luas bisa parkir mobil juga ya enak baterai nya sudah habis ya sudah warning saya set ke 27% turun nya begini oke itu turun nya prepare on landing teman-teman rekaman gak saya stop memang memang biar nambah-nambah durasi oke stop rekaman nya stop saya mau turunkan drone oke hati-hati turun nya harus dengan noise out ya teman-teman ya agar agar enggak salah di test orientasi arah nah ini karena bawahnya semainan saya bisa turunkan tanpa pakai tangan ini karena nevic 2 pro turun nya gak bisa ke belakang lurus jadi harus menyamping teman-teman karena dia ada sensor belakangnya hidup begini dan alhamdulillah dapat konten terima kasih teman-teman buat yang udah nonton video ini jangan lupa di like komen dan di subscribe kita jumpa lagi di segmen drone vlog berikutnya tetap tonton terus channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax